Intro Perkampungan perompak di Muara Sungsang berkaitan rat dengan sejarah keberadaan Perompak Chen Suyi Perantauan Tionghoa dari kanton itu melarikan diri ke Palembang karena tak cocok dengan kebijakan dinasti Ming Ketika itu, China memperlakukan haijin Berupa pelarangan melaut untuk berniaga secara mandiri ke luar negeri bagi seluruh warga China Akibatnya pedagang China khususnya yang berasal dari kawasan pesisir dengan pelabuhan internasional besar Nan terkenal macam kanton merasa dikerangkeng ruang gerak mata pencahrayanya Sesudah haijin diberlakukan Beberapa diantaranya memilih melawan haijin agar kebutuhan hidup mereka yang utamanya bersandar pada jual beli Dengan negara lain lewat jalur maritim bisa tetap terpenuhi Pada masa era dinasti Song berkuasa, para pedagang China dapat bebas melakukan transaksi luar negeri dengan aman Latar belakang pemberlakuan haijin tersebut Karena dinasti Ming tak rela kehilangan pundi-pundi pajak dari para saudagarnya Ketika itu banyak saudagar kaya asal China yang kabur keluar China Karena tak sepakat dengan haijin Di era Kaisar Yongle diberlakukan pengampunan bagi saudagar Yang mau pulang ke China setelah lama bersemayam di luar negeri Bahkan Kaisar Yongle berjanji menghidupkan kembali usahanya Sepanjang saudagar tersebut berjanji menjadi warga Liangming Warga yang baik Orang Tiongkok yang kabur dan sembunyi di luar negeri Kalau tetap bersikeras tidak mau bertobat pulang ke Tiongkok Kedinastian akan mengerahkan bala tentara untuk Jiaulu membasmi Padahal sebelumnya dinasti Ming memberlakukan barang siapa yang berani Melanggar haijin dan menggelar perniagaan secara mandiri Dengan negara luar pasti akan dihukum berat Kebijakan itu kontradiksi Chen Zui dan Liang Daoming Saudagar dari kanton menjadi buronan paling dicari Karena nyata-nyata berani menantang Kaisar dan melarikan diri keluar China Keberanian Chen Zui bahkan tidak saja dalam hal melanggar haijin Tetapi juga merompak kapal dagang dari Tiongkok Yang melintas jalur sutra laut di sekitar perairan Palembang Liang Daoming kemudian terpaksa pulang ke China Di masa dinasti Ming memberlakukan pengampunan Bagi warganya yang lari ke luar negeri Ikhwal keputusannya untuk pulang Karena anaknya dijadikan sandera pemerintah Setelah mudik ke China Usaha perdagangannya di Palembang Tetap berjalan karena dijalani oleh asisten kepercayaannya Si Jin King Namun di waktu yang sama Chen Zui justru kian mendapatkan simpati Dari masyarakat Palembang Sehingga usahanya bisa bertanding Dengan si Jin King Melihat makin besarnya pengaruh Chen Zui Di tanah Sriwijaya Dirasa bagai turi dalam daging Bagi si Jin King Naas bagi Chen Zui Si Jin King memanfaatkan kedatangan laksamana Chen Ho Di perairan Palembang Jin King membuat cerita tentang kebengisan Chen Zui Selama di pelabuhan Yang lebih memberatkannya adalah Bahwa Chen Zui Merompak barang-barang dari kapal pendatang asal Tiongkok Yang melintas di pelabuhan lama Jiugang, Palembang Pasukan Chen Ho kemudian menyerang Chen Zui Dan membunuh lebih dari 5.000 orang pengikutnya Membakar 10 kapal Menawan 7 kapal Dan merampas 2 setempel perunggu lambang kekuasaan Chen Zui kemudian ditangkap hidup-hidup Lantas dibawa pulang ke pusat kekaisaran Dinan King Untuk dieksekusi mati Dengan dipancung kepalanya Di depan halai umum Berkat jasanya menyingkap kebengisan Chen Zui Kekaisaran menganugerahi tanda jasa bagi si Jin King Dan mengembalikan kepemimpinan besar pelabuhan lama kepadanya Agar bisa kembali menguasai wilayah Palembang Ikhwal perkampungan perompak Hokkien Di bawah pimpinan Litantong Mereka adalah bekas pengikut saudagar Chen Zui Mereka yang kini terpisah-pisah Dalam kelompok kecil Memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup Sebelumnya kelompok si Jin King Sempat memburu kelompok bekas pengikut Chen Zui Namun kelompok Litantong Selalu bisa meloloskan diri Berkat adanya Tabib Sakti Yuen Kepandaian mereka untuk tetap bertahan hidup Diwariskan turun-temurun sebagai pedagang dan pelaut Meskipun memiliki perkampungan di daratan Kelompok Hokkien itu tidak memiliki keterampilan bercocok tanam Oleh karena itu Dalam perkembangannya Komplotan Litantong Menjelma sebagai kelompok bacak laut Yang mengincar kapal dagang asal Tiongkok Awalnya tindakan merompak kapal dagang Cina Adalah karena didasari balas dendam Tetapi dalam perkembangannya Kelompok itu akhirnya benar-benar menjadi komplotan bacak laut yang ditakuti Namun yang menjadi catatan bagi komplotan Li Mereka hanya memprioritaskan perompak Harta benda saja Sedapat mungkin kelompok Li menghindari bentrok yang menyebabkan Korbannya kehilangan nyawa Sudah menjadi cara mereka dalam setiap beraksi Selalu menculik orang penting dalam kapal Dan meminta mereka menyerahkan tebusan Begitu pula yang dialami oleh Raden Kuning Prajurit pilih tanding asal Jipang Yang tengah hilang kewarasannya itu Menjadi korban penculikan komplotan perompak Li Sekoci kecil yang dikayuh dengan dayung itu Melesat cepat ke tengah lautan Di dalamnya ada tiga laki-laki terdiri dari seorang pemuda gagah Dengan pandangan mata ganjil Dan dua pria bermata sipit bertubuh ceking Dan yang satunya berkepala pelontos Ya mereka adalah Raden Kuning Asen dan Cuncun Tujuan perjalanan ketiganya adalah menculik orang penting Dalam kapal milik saudagar dari Cina Yang melintas menuju Selat Malaka Jika tak salah Buruan mereka kali ini adalah saudagar pedagang sutra asal Tiongkok Yang hendak mengirim dagangannya ke Asia Tengah Kapal besar itu dijaga oleh banyak prajurit Tiongkok Untuk alasan keamanan Memang kapal Cina selalu dikawal pasukan pemerintah Namun hal itu bukan halangan Bagi Raden Kuning Di malam yang gelap pekat itu Pria berkepandaian tinggi tersebut Dengan mudah mampu menyelinap ke dalam kapal bersama Dengan sahabatnya Asen Mereka lalu menangkap seorang pria paruh bayah Yang berpakaian mewah dan berpenampilan mentereng Dengan sekali totok Orang itu langsung tak berdaya Raden Kuning menggendong tubuh sandranya Dan segera mengendap-endap keluar kapal Ya Raden Kuning saat ini memiliki tugas baru Yaitu menculik sandra dari kapal milik saudagar Yang hendak mereka rompak Kali ini komplotan Li Berhasil mendapat buruan kakap Kapal besar itu berbendera perusahaan si Jin King Musuh bebuyutan leluhur Li Tantong Saat Asen Cuncun Raden Kuning kembali dengan membawa sandra Li Tantong tertawa senang Ia sendiri bahkan yang kemudian melepas anak panah Berisi pesan tulisan meminta tebusan Ke kapal Tiongkok tersebut Kau hebat menyet kuning Engkau sangat berguna Bagi kelompok kita melebihi tebusan satu peti emas Kapal mereka kemudian Mendapat respon dari kapal buruannya Para gerombolan perompak itu kemudian mendekat Mereka meminta tebusan satu peti koin emas Perompakan tersebut berlangsung damai Dan komplotan Li mendapat jarahan besar malam ini Sandra baru dilepaskan setelah tebusan diberikan Dan Raden Kuning sendirilah yang melepas sandra Hal itu demi pertimbangan keamanan Dan keselamatan komplotan Dengan menggunakan kepandainya tingkat tinggi Tak ada lagi halangan baginya Untuk menunaikan tugas itu Usai melepas sandra Raden Kuning segera mengempos sekoci Hingga mampu membalap laju kapal pemburu Yang ditumpangi Li dan perompak lainnya Bergabungnya Raden Kuning dengan kelompok Li itu Akan menoreh sejarah baru Dalam perkembangan komplotan Li Tantong di masa mendatang Kedatangan mereka membawa hasil jarahan mendapat sambutan riuh rendah Dari warga di perkampungan perompak Mereka mengelu-elukan Raden Kuning yang telah berjasa pada malam itu Disambut bak raja seperti saat itu Raden Kuning yang kurang waras malah menari Kirakannya seperti monyet kegirangan Jejing keraan kesana kemari Para kaum perempuan menyuguhkan sajian penganan Dan minuman tanda mereka bersuka cita Bak merayakan prajurit yang menang perang Kegembiraan itu baru berhenti Sampai larut malam Raden Kuning yang kekenyangan Bahkan tertidur pulas di teras rumah Tabibyu Setelah Asen meminumkan ramuan penyembuh kepadanya Perkembangan kesehatan Raden Kuning yang menunjukkan kemajuan Sebenarnya mengembirakan sekaligus menjadi momok bagi Li Tantong Dirinya khawatir ketika pawanan mereka yang kini telah jadi bagian keluarganya itu sadar Maka ia akan berbalik memusuhinya Saat semua sudah lelap Li menghadap Tabibyu Guna menyampaikan kegelisahan hatinya Aku terus berpikir Bagaimana jika si Kuning itu nanti sadar Ia malah menerkam kita Jangan sampai kita seperti menolong harimau sakit Tabibyu Bagaimana pandanganmu Ya Aku pun berpikiran sama Melihat tingginya kepandainya Aku khawatir Dengan usia yang telah sepuh ini Aku tak akan mampu mengalahkan dirinya Menurut pandanganku Kita harus segera mengangkat ia Menjadi bagian dari keluarga kita ini Caranya dengan mengikat ia menjadi anak menantumu Kawinkan ia dengan putri sulungmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!